di Indonesia untuk sesi kali ini kita akan membahas semuanya dari saham MBMA ya bagaimana mengenai dari saham MBMA ini bahwa saham MBMA ini adalah paling banyak di mentah para sahabat kami untuk kita ulas ya jadi kita akan membahas secara dalam mengenai saham MBMA ini jadi seperti apa mengenai dari saham MBMA ini sebelum kita membahas secara lebih dalam lagi perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya jadi disclaimer on ya teman-teman bagi kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap baru untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu dan bagi kalian yang yang mungkin sibuk kerja ya bukan dari praktisi keuangan bukan dari praktisi ekonomi atau kalian sibuk tidak bisa mengontok market yang tidak punya alat seperti ini kalian bisa gabung saja di channel ini ya di channel sebelah di sebelah sahabat itu ada tulisan gabung silahkan gabung dan nanti kalian akan mendapatkan rekomendasi saham setiap hari yang pasti cuan ya bersama tim kami ya seperti itu biasanya kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya dan kami akan merekomendasikan ada 1-8 emitter untuk setiap harinya untuk kalian trading kan ya seperti itu untuk besok ya dan untuk target jualnya 1-3% dan untuk stop lossnya 1-3% ya seperti itu oke tak perlu panjang lebar kita akan membahas mengenai dari saham MBMA ya atau Merdeka Bateri Material ya seperti itu ya mengenai dari saham MBMA ini ini adalah tipe saham untuk trading ya karena untuk saham MBMA ini ini adalah saham yang volume nya kecil dan dia baru IPO ya kemarin itu jadi untuk saham IPO itu baiknya itu wet NC dulu ya kalian itu ngebit dan jangan terlalu banyak ya kalian harus mendapatkan feel atau karakternya dari saham MBMA ini bagaimana cara open posisinya atau bisa kalau nantri di harga 870 dan juga di harga 874 ya mengenai dari saham MBMA ini dan untuk target jualnya ada di arah 890 dan juga di harga 896 saham MBMA ini tidak terlalu sepi ya sekali ya cuman transaksinya sekitar 378 juta ya mengenai dari saham MBMA ini ya lalu bagaimana mengenai dari stok press dari saham MBMA ini ya kita akan cek ya mengenai dari stok pressnya dari saham MBMA ini ya mengenai dari frekuensi dari saham MBMA ini dia cuman agak cuman 96 ribu ya dan dia cukup besar ya dari saham MBMA ini jadi mayoritas itu para scalper yang masuk di saham MBMA ini mengenai dari volumenya dari saham MBMA ini dia sekitar 13 juta 60 ribu dan dari miliar transaksinya cukup besar ya sekitar 1 miliar 161 ribu ya saham MBMA ini dibuka di harga 805 dan haknya ada di 955 dan penuhnya ada di 805 ya teman-teman dari saham ini dan dari sisi bid-offernya dari saham MBMA ini bid-nya ada Rp1.474.000 dan offernya ada Rp380.000 di saham MBMA ini di harga 905 ini ada yang mau sell ya ada di Rp104.000 ya kalau itu namun dari sisi di Rp875.000 sampai di harga Rp855.000 ini di genjur juga ya Rp100.000.000 ya terus ada Rp850.000 juga dia sudah dapat di harga bawah ya teman-teman dari saham MBMA ini dan dia makanya pengen merealisikan game-nya ya seperti itu dari saham MBMA ini secara finansial dia belum keluar karena dia adalah saham baru IPO tunggu dia 4 bulan lagi ya seperti itu dia IPO di harga Rp795.000 ya hari ini dia di harga Rp895.000 ya dia ada kenaikan seperti itu dan dia jumlah saham yang Limsten divide busa ini ada 1 miliar ya 1 miliar 79 jumlah sahamnya dan dia adalah saham yang paling mahal ya seperti itu apabila di harga ini ya ya termasuk dari sektor diversifil metal dan mineral ya atau tambang ya terus dia termasuk dari Indeke Development Board Indeke terus ada isi juga dia termasuk ya teman-teman ya dari saham MBMA ini dan ini ada sebuah berita ya dari saham MBMA ini ya ini berita sekitar bahwa ada transaksi jumbo saham Boy Tohir MBMA ya senilai 944,65 miliar ya kita baca dulu bahwa perjagaan saham pembintang tambang nikel terafilasi kongmerat Garibaldi Tohir yaitu PT MRTK Baterai Material TBK atau MBMA dinamakan dengan transaksi sebesar 944 miliar ya di pasar negosiasi ya mengikut dari data The Origin hari ini terdapat transaksi crossing saham emitter Garibaldi Tohir MBMA di pasar negosiasi senilai 944,65 miliar ya transaksi terjadi di harga 797 ya per saham atau di bawah harga pasar reguler ya saham MBMA tercatat menjadi saham dengan frekuensi padangan terbanyak ya kemarin ya seperti itu ya memang betul ini transaksinya cukup tinggi ya Goto aja kalah ya yang biasanya rame ini kalah ya frekuensinya kalau Goto itu 11.000 namun dari saham MBMA ini ada 96.000 ya dari saham Goto ini dan secara adanya kita juga harus lihat ya bagaimana para scalper bagaimana para block trader ya dari saham ini ya penamakannya bagaimana ya di sini didominasi para retail ya teman-teman ya dan dia karena saham ini terlalu mahal ya dan ini marker-markernya juga ada sedikit ya namun tidak terlalu rame kayak saham yang lain ya yang masih digoreng seperti Goto Bumi dan juga yang lainnya seperti itu kita akan bedah juga ya mengenai dari berataksasinya dari saham MBMA ini ya ternyata saham MBMA ini diakumulasi oleh institusi keuangan cukup banyak sekali ya sekitar 10 sampai 30 ya ini ada beberapa akun yang dipakai ya karena dia baru melantai jadi siapa yang untuk menghaka siapa yang untuk mengakumulasi dari saham MBMA ini dan ini dipakai untuk akumulasi yaitu pakai CC, MG, YP, R, R, K, C, P, S, K, I, F, R, G ini yang cukup banyak namun dari CC dan juga MG ini dia paling banyak mengakumulasi ya seperti itu ya biasanya apa yang dilakukan para broker ini ya dari beberapa broker ini yang tak pakai Bojo atau Block Trader ini ya biasanya dia sudah dapat harga di saat harga IPO dan dia cuma berapa beberapa miliar ya dan di pasar ini bisa melihatnya seperti ini ini dari stock price ya stock price tadi terasa 1 juta 1 juta 400 dan ini juga 3 juta 300 ya mau dibikin naikkan 990 sangat mampu cuma membutuhkan model segini ya seperti itu dan secara infonya juga dia listening sekitar 1 miliar ya ini maksudnya 1 juta saja jadi sangatlah mampu bagi para market maker ya seperti itu dan ini kita juga mendapatkan mengenai berita dari saham MBMA ini seperti apa ya kita akan baca ya ini dari CNBC Indonesia ya seperti itu ini ditulis oleh Susi Setiawati ya pada 10 April kemarin apakah berita ini ada korelasinya dengan saham MBMA ini kita akan baca bahwa ya ini ya ada temuan terbaru bahwa MBMA hanya memiliki return of equity sebesar 2,75% dan return of asset cuma 1,90% sehingga dalam mengolah modal dan asset terhadap laba bersnya masih kurang efisien ya seperti itu MBMA adalah anak perusahaan dari PT Merdeka Corporate Gold atau MDKA ya ini ya anak usaha ya dengan nilai sahamnya 59,75% terima kasih 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 terima kasih